Selamat pagi Kang Bima Selamat pagi, Assalamualaikum, apa kapan? Waalaikumsalam Ada Timoti, ada Bayu disini Senang melihat Kang Bima Bisa hadir lagi Sudah segar lagi Kita sempat dengar Agak kecapean kemarin Kita beritakan, karena marah-marah melihat warga Masih ada yang membandel Tidak nurut PSBB Sebetulnya gak marah-marah juga Cuman saat itu toanya ketinggalan Ketinggalan di kantor Terpaksa harus agak teriak Dan masker diturunin Jadi ketanya marah-marah Cuman memang menurut saya Hari ini jalan satu-satunya Supaya semua selamat Harus tegas dan keras Dan agak kejam di lapangan Supaya tertip PSBB itu Jadi Kang Bima sendiri Pendekatannya apa nih? Karena kan ini baru diperpanjang lagi nih Untuk masa PSBB Dan kayaknya kan PSBB ini semakin longgar Semakin tidak efektif Nah pendekatan dari wali kota apa nih Untuk Bogor? Rumusnya itu Sebetulnya sederhana Memadukan antara ketegasan dan kasih sayang Jadi Tegas terhadap pelanggar di lapangan Yang melanggar PSBB ditindas tegas Toko-toko yang melanggar ditutup Bahkan diancam dicabut izin ya Tetapi pada saat yang sama Kita akan percepat Kita akan percepat Akan pastikan Bantuan sosial Untuk warga yang Kebutuhan itu sampai Dan tidak boleh Dimainkan Ada di Bogor ini Sekitar 150 ribu Kepala keluarga Yang sekarang sedang dalam proses Budaya membantuan Jadi dua kombinasi itu Ketegasan di lapangan PSBB Dan kasih sayang Pemkot Untuk yang membutuhkan Di rumahnya masing-masing Memang akan lebih ketat ya Maksud saya Memang sudah menjadi Komitmen Yang Bima Bahwa Perpanjangan yang dua minggu ini Akan lebih ketat Dibandingkan yang PSBB pertama Ya Jadi kita evaluasi PSBB tahap pertama Ini mungkin karena Awal-awal itu Sosialisasi Masyarakat Menyesuaikan Jadi masih relatif Lebih kendor Nah karena itu Kalau lihat dari Trend penyebaran COVID Itu belum menunjukkan Hasil signifikan Memang agak sedikit Melandai Tetapi harusnya Kalau kita tegas Bisa lebih efektif lagi Nah karena itu Dua minggu depan Kita akan fight Ini dua minggu depan Ini kuncinya Walaupun pahit Dua minggu ini Tapi insya Allah Ujungnya akan manis Ya daripada sekarang Kita relax Relak kendor Ini pahitnya Akan semakin lama Ya Kang Bima Yang Beberapa hari yang lalu Saya juga ngobrol Sama Kang Rahmat Effendi Bekasi Itu yang sulit Itu memang Kalau toko kan cepat tutup Karena ada Kalau nggak nih saya Cabut Nah kalau orang nih Masih terus bergerak Masih keluar rumah saja Seperti normal begitu Jakarta begitu Bekasi begitu Bogor begitu Apa tuh yang Kemudian ada pendekatan-pendekatan Seperti apa yang akan diupayakan Nah kalau saya Melihat begini Kita nggak bisa Fokus energi Hanya di lampangan saja Jadi orang-orang ini kan bergerak Ada tujuannya Jadi kita harus kejar Tujuannya apa Oke Makanya kemarin Saya perintahkan Camat Lura Untuk Menganalisis Membuat pemetaan ini Tujuannya kemana aja Mereka bergerak ini Tujuannya ini Kita bubarkan semua Kita tertipkan Mulai dari Takjil yang buka Mulai dari Toko-toko yang masih nakal Toko baju Untuk lebaran Misalnya Kemudian ada Kegiatan-kegiatan Ibadah yang masih Ada Seperti Jumatan Dan Tarawe Nah semuanya Kita pastikan Menyesuaikan Dengan PSBB Gitu loh Jadi Tujuannya Tempatnya Targetnya lah Kita tertipkan Kalau sudah nggak ada tujuannya Orangnya nggak akan keluar Nggak bisa ke sana begitu ya Nah tapi itu kan Akan selalu dibenturkan Dengan kebutuhan Masyarakat Begitu Ekonomi Ya ekonomi tentu saja Bahwa ya saya kan harus Mencari uang Ya harian Entah mingguan Begitu Bagaimana menjawab Hal itu Dan meyakinkan bahwa Seperti Kang Bima bilang tadi Ini dua minggu kuncinya nih Ini disini kita harus Benar-benar ketat Menjalani aturan PSBB Ya itu Jadi pada saat yang sama Saya Pastikan bahwa Bantuan dari Pemerintah Itu Tidak dimainkan oleh Aparat Nggak apa-apa Kang Bima Kucingnya kalau Dipegang aja Dipegang aja Silahkan Silahkan Sambil dijawab Silahkan Kang Bima Jadi Saya Sudah cek Data-datanya ada Sumbernya dari mana saja Ada yang dari pusat Ada yang dari provinsi Dan ada juga yang dari kota Semuanya Dipastikan Prosesnya Berjalan dengan Aturan Oke Dan saya sosialisasi Yang saya posting Di Instagram saya Bahwa bantuan ini On the way Oke Dan bahkan saya buka Saluran aduan Silahkan aduk ke sini Kalau misalnya bantuannya Tidak dapat Atau yang berasa Dapat tapi tidak dapat Jadi itu Oke Oke Ya mudah-mudahan Semua berjalan dengan baik Kang Bima sudah memimpin lagi Kota Bogor Kita senang Tetap jaga kesehatan ya Kang Istri Anak-anak Kang Baik semuanya Sehat Alhamdulillah Tapi masih jaga jarak ya Walaupun dengan keluarga ya kan Masih jaga-jaga Oke Ini ada pertanyaan dari produser Nama kucingnya siapa Boleh loh Gak apa-apa loh Kang Bima Namanya Soya Oh Oh iya Oke Karena sebenarnya kucingnya Kalau mau dipanggung Gak apa-apa loh Ini biasa kalau live dari rumah Emang begitu Kang Bima Oh iya Tuh Nah Kang Bima Ini Kang Bima mau mau mengambil Nah Dikenalkan Ini yang nemenin saya nih Ini yang nemenin saya Sama Isolah Oh Oke Ini teman setianya Kang Bima Selama isolasi Kang Bima sehat terus Terima kasih banyak Sudah bergabung bersama kami Di Sampai Indonesia Pagi Semoga PSBB Di Bogor penjalan dengan baik Lancar Dan kita melihat Angkanya semakin landai Amin Mudah-mudahan Assalamualaikum Kang Bima Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton